wuuh lancar kie lancar pisan masuk ke 60fps ya kan bekerja settingannya bener-bener luar biasa ini tanpa tanpa mengurangi grafik keren kan halo guys I am Kiki Chi selamat datang berjumpa kita ya baiklah di video sekarang aku mau setiap video semua gimana cara setting yang mulai terdipiasa seperti biar kalian bisa mainnya dengan lancar itu di handphone di PC kalian yes karena setiap ini berguna untuk PC dan juga handphone bisa dapat sekitar 60-an fps sampai 30 fps 30-60 fps lah gimana cara settingnya langsung aja ke dalam videonya yuk let's go Oke sekarang persyaratan minimumnya untuk mainin VPS ACP ini itu adalah yang pertama prosesor dual-core 1 gigahertz atau lebih tinggi RAM 1GB atau lebih di Sama plusnya Android 4.0 atau lebih ya untuk jalanin VPS ACP ini minimanya seperti itu Oke selanjutnya biar semakin lancar selain settingan emulator VPS ACP yang kalian utak-atik kalian juga harus perhatikan pengaturan sistemnya jadi yang pertama itu matikan aplikasi yang terbelakang kayak window atau pop-up itu dihapus-hapusin biarkan emulator PSP nya aja kalian hanya fokus jalanin satu aplikasi yaitu emulator VPS ACP nya aja itu yang pertama selanjutnya matikan Bluetooth dan WiFi jika maka tadi diperlukan kalau kalian enggak lagi transfer file mati bluetoothnya kalian lagi enggak mabar online ataupun offline mati wafinya ya meningkatkan performa dari game tersebut ya biar makin lancar nah terus perbarui sistem operasi ke versi terbaru komisnya operasi kalian itu di handphone kalian di device kalian itu masih belum ke paling terbaru bisa update aja tips tambahan satu lagi kalian bisa menggunakan game booster misalnya di handphone kalian punya ada game booster gini untuk ngecepatin gamenya tetapi juga bisa ngecepatin sehingga tapi ingat multiplayer bisa pakai itu bisa agak-agak multiplayer nya ya untuk solo player aja lihat ya di sini aku pakai versi 1.18.1 yang dimana versi ini tuh versi paling terbaru di tahun 2025 saat videonya dibikin ini juga penting banget buat kalian semua kami saya motor PSP nya itu lagi ada update maka update motor PSP tersebut supaya meningkatkan kinerja performance dari emulator VPS ACP nya itu karena semakin update pakai motor PSP juga semakin baik performanya guys itu yang paling penting ya di sini sebelum aku setting aku bakal kita pergi ke sistem dulu ya aku bakal coba untuk restore PSP setting default jadi ngeubah setting anjingnya jadi ke default lagi juga masih agak ada game aku di desain gak ada settingannya bisa kalian semua lihat masih settingan versi PC tapi aku bakal usahakan settingannya itu bisa nyatakan sama di handphone jadi di handphone sama di PC itu bisa ikutin settingan yang aku belikan ini untuk dapetin 60 NPS aku bakal masuk ke homebrew yang dimos ini game-game aku di sini aku bakal contohnya di game Motorsorm Artic Edge ini mana Motorsorm Artic Edge ini tuh di PSP atau VPS termasuk game yang cukup berat banyak orang yang bikin untuk kata select Motorsorm Artic Edge ini tuh pakai cheat pakai lain-lain kalau di sini pure benar-benar settingan dari emulator PSP nya dan juga ini nilai pentingnya itu kita enggak ngurangi kualitas grafisnya ya cuma kalau misalnya kalian pengen lebih lancar aku bakal kasih tahu kayak gimana lebih jelasnya ya ini contoh dulu sebelum disetting Motorsorm Artic Edge ini ya aku ya aku lupa nyalain fps sini aku nyalain settingan satu ya fps doang sekalian semua lihat fps show Oke di PC loh ini di PC harusnya bisa oke dengan spek yang medium tapi untuk Motorsorm Artic Edge ini kagak tetap iya masih ngelit banget lihat kan tuh aku bakal coba mainin lihat ya fpsnya sampai di 20 fps guys ini belum disetting 20 fps ya tuh 20 fps seperti ini ya sekarang kita bakal coba untuk game yang lain sini game yang aku bakal coba di game yang berat lagi yaitu adalah ada pursuit force extreme oleh kan Wah parah banget ini benar-benar enak banget sekarang kita bakal coba game yang lain lagi game jkes the game sebenarnya untuk fpsnya tinggi 30-an fps ke atas cuman masih tetap slow motion tuh nggak bisa guys lihat bukan enak banget kan terus kita bakal coba sekarang game yang berat selanjutnya yaitu adalah Salon Hill Shattered Memories ini juga game berat di PSP atau PSP bisa kalian semua lihat lihat ini sebenarnya bentuk di 30 fps tapi slow motion banget di PC lo ini di PC di PC lo bukan di handphone di handphone pun ada yang seperti ini ya Nah jadi gimana cara ngefisnya biar dapat 60-an fps atau 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 30 fps biar lancar mainin game-game yang aku kasih tahu ini itu aku contohin itu game-game berat semuanya ya yang ada di amuleter PSP atau PSP sebagiannya karena masih banyak banget game berat yang lainnya yang harus kita cobain guys itu sebagiannya aja yang menantakan bahwa settingan itu bakal berkerja di banyak game guys Insya Allah kalian bisa coba-coba aja di device kalian masing-masing ya ini dia settingan yang aku bakal berikan sekarang itu aku bakal coba seperti biasa ya sini restore PSP setting default dulu biar nge-refresh dulu aku mah kalau kalian ikutin juga boleh tapi resikonya kalau misalkan ikutin setting restore default settingannya bakal ke default lagi dari PSP awal kayak baru lagi lah kayak fresh lagi seperti ini Oke pertama-tama kita pergi ke setting sini untuk grafiknya di bagian background di sini aku pakai vulkan aku pakai jelasin nanti ya itunya yang detail-detailnya nanti habis ini vulkan kalian mau sama yang kayak aku boleh mau beda juga nggak apa-apa yang jelas di sini kan kalian boleh pakai OpenGL atau pakai vulkan kalau di sini aku pakai vulkan ya di sini aku pakai dua kali PSP di sini untuk ini jangan di checklist anti aliasing MSNya kalian off-in aja sini full screennya kalian checklist aja FVS YNC nya di sini kalian jangan di checklist ya di sebelahnya disini kita pilih yang yang neres aja atau linear neres 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 terus ini nya frame skip ini kita off frame skipping type-nya kita number of frame dulu autonya kita biarin aja unlimited unlimited ini disable skip buffernya di bagian speedtech ini skip buffernya jangan diapa-apain disable coolnya jangan diapa-apain skip GPU redwood kita pilih yang skip oke sia skip lez teksturnya kita pilih yang off aja ini kita pilih high karena kita bakal ngincer grafik yang high tapi lancar guys sini ada 60 sekalian jadi apa-apain ini berguna buat main game God of War dan lain-lain ya ini abu tuh aja untuk hardware transformnya gini aja software screening checklist ininya jangan di checklist ini nya pakai xbrz ini nya video of up skill levelnya despot rice nya checklist ini off anisotropic fitrinya kita pilih 16 kali ini kita kita pilih neres neres terus ini nya USB camera ini kamera aku ya kesini kita pilih off aja dulu dan fps kontennya kita bisa cek ini opsional bagian ini bisa cek boleh enggak hari sini aku mau liatin fpsnya hasil dari settingan aku lancar apa enggak dapat beberapa fps ada kecet saja kalau kalian nggak apa-apa ini untuk nampelin frame per secondnya berapa nanti ya opsional bisa cek boleh enggak supaya kontrolnya sini waktu saya ada yang diapapain audio disini kita pilih disininya aku bakal kasih dia lima terus ini kita kasih lima juga dikarenakan audio ini serius bisa ngaruhin juga meskipun dia enggak ngaruhnya kecil banget cuman bakal ngaruh juga ke performa guys jadi aku saran ini jangan terlalu besar lima aja disini lima juga dan diniapun lima samain nanti suaranya kecil kalian bisa pakai headset ataupun bisa gedein volume handphone kalian karena jujur aku lebih enak kayak gini guys main di biasa seperti itu ya kita ke bagian networking sini ini kalau misalkan nggak multiplayer kalian jangan diapapain aja biarin seperti ini aja untuk bagian tools yang diapapain bagian sistem di sistem sini biasanya aku pakai disini pakai eh aku pakai yang moving eh pakai yang recent games terus disininya demnya aku pilih yang dark biar enakkan ke mata ya biar nggak terlalu perih ini jangan diapapain ini jangan diapapain memori sticknya jangan diapapain ini insetnya checklist ini memori memori kartu ps3p nya ini kita pilih 16 GB aja untuk enable compatibility-nya kita jangan di checklist SMA disini checklist penting banget kita belinya aku majangan ada disini kita pakai yang fast idinya kita pilih yang paling tinggi karena semakin tinggi semakin bagus terus disininya aku bakal paling bawah disini namanya bisa kalian ganti tapi aku nggak usah aja untuk cantar doang disini pakai ptsp model 2000-3000 dan berpilaginya jadi checklist udah selesai sekarang kita bakal coba ke game-game yang aku cobain barusan tadi ngelay disini aku bakal cobain pertama-tama di game saling dulu ya nih saling heal seter memories nih ya berhasil bejaran langsung di 60 fps guys Wow luar biasa sekali ya dari 30 fps masuk ke 60 fps ya kan bekerja settingannya benar-benar luar biasa ini tanpa tanpa mengurangi grafik Oh keren kan cuman suaranya emang kecil aku sebagai contoh disinilah ya sebagai contoh aku bakal gedein sedikit untuk record doang 8 deh 8 untuk contoh hasil suaranya keselek-keselek apa enggak nih si disangka bohong suaranya lancar banget kan beda sama yang tadi yang like banget tapi ini wah dan 60 fps tuh lihat Oh atau kenapa ya dia melautor PSP ini tuh siapa sering heal seter yang baru sini tuh dia meskipun 30 fps tapi yaitu guys apa ngelag nge-slow motion game game yang nge-lag selanjutnya itu ada di game yang aku cobain itu motorstrom Artic Edge nih lihat guys dapat terpapai PS ya bakal mantap di 30 fps di menu sini mungkin saja Oke sekarang untuk game yang lainnya game yang lainnya disini aku bakal coba yang terakhir itu tuh jekes the game nih jekes the game ya bakal lihat bakal sama-sama dapat berapa fps tuh Wow 60 fps kita bakal coba restart game game aneh di PSP bisa di mainin akhirnya nih next selanjutnya game yang bakal kita cobain yaitu di game ini dia di game Fursuit Force kenapa ga sih Wah wuuh lancar kie lancar pisan nih Oh enak banget kan ya kapan lagi ada start Oke ada kotak buat menghindar atau nge-fade tuh udah selancar ini temen-temen sudah terbuktikan jadi bisa 30 fps ataupun 60 fps nah settingan tambahannya kalau misalnya kalian masih ngelag mungkin pakai settingan kayak gini bisa kalian coba ke setting lagi aku bakal coba turunin spesifikasinya si performa PSP nya biar lebih ringan sedikit ya dari misalnya rendering resolusi kita pilih satu kali PSP di sini untuk komentar di handphone ini enggak ada ya komentar di handphone ada geningan yang rendering resolusinya akan ada Sam yang native resolusi nya geningan kalian kalau di handphone pilih yang same aja same as resolution yang hanya native ataupun kali-kali pokoknya pakai yang same aja di situ ya tambahin untuk di handphone ke paling bawah di sini kita pilih ini untuk skip buffer skip buffer ini berguna di game-game tertentu saja karena ada beberapa game yang menggunakan ini lancar cuman dia enggak bisa gak jalan gamenya kayak game Motorsport Artic Edge atau game Jack is the game atau game Silent Hill ya lancar cuman yaitu game-nya gak bisa dimainin nge-freeze atau play screen guys tapi ada juga beberapa game yang bisa jadi kalian sesuaikan aja pencet ini kalau misalnya gamenya nge-freeze bisa dimainin yang di checklist aja pakai settingan yang aku kasih aja seperti itu ya di atur speedhack can cause rendering error aku bilang tadi ini salah satunya ya bisa bikin lancar juga cuman enggak semua game support pakai ini gitu menurut disebut kulitnya enggak jangan diapa-apain desi tekstur cacing speed aja kita pilih checklist aja sini kita pilih low disininya ini versi tambahan ya tips tambahan biar nge-like biar makin lancar di PSB kalian nya bisa kalian cobain apakah kekali atau tidak ya Putin sendiri dan jangan lupa komen di bawah apakah lancar berhasil atau tidak ini kita pilih off shadernya jangan pakai shader di pilih off juga dan ini kita pilih off ini kita neres aja udah biarin neres terus sisanya kita pilih di bagian sistem sini nah sistem sini semuanya kita checklist tentu saja dan berjangan nah untuk yang fast like on slow storage ini tuh iotm metode nya kalau misalnya kalian menggunakan fast karena kita menggunakan fast jadi usahakan kalian internal si game kalian main di PSB dimana di SD card atau di internal kalian intinya SD card atau internal kalian itu tuh harus besar misalnya kalian main di SD card berarti SD card kalian itu yang bolehnya harus banyak yang sampai merah ataupun jangan sampai mau habislah begitu pun sama di internal harus banyak banget karena kita pakai cepat lag tapi di low storage cepat cuman lag di slow storage di storage rendah dia bakal lag tapi lebih cepat kalau misalnya di storage yang hijau atau yang full atau yang stabil lah sebetul jadi usahakan storage kalian mau itu internal kalian mainnya dimana di SD card atau di internal storage kalian harus harus aman lah pokoknya jangan mau habis banget itu biar lancar kita menggunakan ini fast untuk ngelancarin ini sih gamenya terus lebihnya jadi itu dia cara settingnya melautor PP SSP ya dan juga kalau misalnya video ini nyentuh sampai 60 likes lebih aku mungkin bakal bikin untuk spesifik gamenya ya misalnya kayak game-game khusus kayak khusus warrior doang cara lain seperti apa komentar lebih bawah apakah berhasil lancar atau makan masih kurang kalau kalian masih belum mengerti apa yang harus kalian lakuin sampai saat ini bisa komentar aja di bawah aku bakal bantuin insyaallah pertanyaan kalian di komentar bawah video ini terima kasih buat kalian semua sudah menonton video kali ini sampai selesai kita ketemu lagi jangan lupa di video berikutnya bye bye